Oke, saya hanya akan memberikan kabaran sedikit di sini. Kita akan membahas apa itu ilmu ekonomi perkotaan, apa itu ilmu ekonomi wilayah, apa itu ilmu ekonomi perkotaan, dan bagaimana definisi dan karakteristik kota sebagai batasan dalam membahasan kita. Itu sebenarnya yang ingin saya tekan-tekan di sini. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas sebenarnya apa itu ilmu ekonomi wilayah, dan apa itu ilmu ekonomi perkotaan, yang merupakan subyek dalam mata kuliah kita. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas ilmu ekonomi wilayah, di layak ganteng-ganteng. Oke, saya akan mulai dengan apa yang telah kita pelajari. Kita sudah belajar bahwa sebenarnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi, atau ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat membuat keputusan, membuat choice, pilihan, atas keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan kemakmurannya. Itu yang telah kita pelajari. Bahkan waktu pertama kali kita belajar pengantar ilmu ekonomi sudah dikenalkan dengan konsep itu. Nah, kita kemarin juga sudah belajar ilmu ekonomi yang mikro. Misalnya kita sudah belajar bahwa masing-masing individu, ini adalah individu atau keluarga, atau yang kita sebut sebagai household. Nah, household ini tujuannya, ini pasti dia akan memaksimalkan utility-nya dia, memaksimalkan kepuasannya dia. Nah, konsep yang kita gunakan misalnya kita sudah belajar, ini misalnya ada barang satu, kemudian ini ada barang dua, ada suatu kurva yang kita sebut sebagai independence curve. Artinya di sepanjang kurva ini kepuasannya sama. Lama sekali lagi, sesuai dengan karakteristik dari ilmu ekonomi, masing-masing individu tadi, household tadi akan dihadapkan pada constraint, akan dihadapkan pada keterbatasan. Sehingga dia tidak bisa meraih independence curve yang kanan, yang sangat kanan atau tinggi, karena tadi dibatasi oleh pendapatan atau constraint pendapatan income tadi. Nah, keterbatasan income atau pendapatan tadi, itu digambarkan dengan apa yang kita sebut sebagai budget land. Ini sebenarnya kan menggambarkan uang yang dimaniki oleh household itu. Nah, di titik single inilah yang merupakan konsumsi yang optimal. Konsumsi optimal sehingga bisa memaksimalkan utility dia dengan constraint adanya pendapatan yang dia miliki. Oke, jadi ini adalah konsumsi optimal. Nah, ini untuk satu household atau satu individu. Kemudian kita ada analisis, misalnya analisisnya perusahaan. Oke, analisis perusahaan atau firm. Nah, sebagai perusahaan yang akan dia lakukan adalah dengan maksimalisasi profit. Nah, konsep yang kita gunakan misalnya, karena dalam ekonomi kita berpikir tentang margin, kita perusahaan itu akan terus memproduksi barang jika marginal revenue-nya lebih besar daripada marginal cost. Sehingga maksimal profit-nya terjadi saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Oke, seperti itu ya. Itu salah satu konsep yang kita gunakan. Kemudian untuk memaksimalkan profit ini kita juga bisa menggunakan pendekatan lain gitu ya. Yaitu pendekatan bagaimana menggunakan input yang dilakukan. Jadi ada input 1, kemudian ada input 2. Dari input 1 dan input 2 ini kita memperoleh apa yang kita cek sebagai ISO 1. di mana ISO 1 ini menunjukkan kombinasi dari input 1 dan input 2 yang akan menghasilkan total output yang sama. Itulah ISO 1. Kemudian ada ISO cost. Nah, ISO cost ini artinya di sepanjang garis ini kombinasi input-nya ini diperoleh dengan harga yang sama. Cost-nya sama. Nah, yang terjadi titik singgung inilah yang merupakan kombinasi yang optimal. Kombinasi yang optimal. Kombinasi yang optimal. Sehingga tadi, memaksimalkan profit tadi. Nah, analisis yang kita lakukan seperti ini adalah analisis mikro. Karena kita menganalisis bagian-bagian terkecil dalam perekonomian. Unit-unit di dalam perekonomian. Kita menganalisis keluarga, kita menganalisis perusahaan. Mungkin kalau kita menganalisis pasar, tadi yang telah kita pelajari, ada demand, ada supply, berpotongan. Tapi ini hanya, pasarnya adalah pasar tertentu. Jadi, pasarnya juga individual. Pasar tertentu. Tidak secara menyerbu. Inilah mikro. Nah, saat kita menganalisis mikro ini secara keseluruhan. Jadi, yang kita analisis adalah, ini ada konsult kita kumpulin semuanya dalam sebuah keluarga. Perusahaan juga begitu. Kita kumpulin semuanya di dalam sebuah negara. Oke, kita agregatkan semuanya. Kita analisis secara menyeluruh semuanya. Kemudian kita tambahkan, ada fungsi government di sini, pemerintah di sini. Ini berarti analisisnya adalah analisis makro sekarang. Kalau yang tadi mikro, sekarang makro. Jadi, kalau ekonominya, analisnya adalah ekonomi makro. Analisis makro-nya berarti konsumsi individu, tadi kita agregatkan, termasuk konsumsi dari pemerintah, maka konsumsinya juga konsumsi agregat. Konsumsi secara menyeluruh di dalam sebuah negara. Yang nanti akan menjadi agregat di men. Demikian juga untuk produksinya. Produksinya kita tidak menganalisis satu produksi perusahaan tertentu, tapi keseluruhan dalam sebuah negara. Kita agregatkan, sehingga menjadi agregat suplai. Inilah makro ekonomi. Karakteristik lagi dalam sebuah makro ekonomi adalah, misalnya output. Ki, i-nya atau output-nya itu output secara keseluruhan. Output-nya adalah output agregat. Sehingga nanti akan ketemu Y atau PDP. Kemudian Y-nya, eh sorry, P-nya, tingkat harganya itu juga P secara umum. Dimana nanti perkembangannya, naik turunnya, ini nanti akan tercemin dalam inflasi. Semacam ini adalah makro ekonomi. Jadi, keadaan seperti ini adalah keadaan ekonomi makro, atau makro ekonomi. Misalnya dalam sebuah negara, negara Indonesia. Ini ada pulau Sumatera. Ini ada pulau Jawa. Sorry ya, kalau nggak mirip. Ini ada pulau Kalimantan. Kemudian kita ada pulau Sulawesi, misalnya di sini. Dan di sini ada Papua. Dan pulau-pulau kecil lainnya. Ada Papua. Di sini ada Bali. Kemudian Nusa Tenggara. Di sini ada Maluku. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita menganalisis makro ini, ekonomi makro ini dalam sebuah negara, inilah makro ekonomi Indonesia. Makro ekonomi Indonesia. Tapi ingat, kita saat menganalisis ekonomi makro Indonesia secara keseluruhan, ini dibangun oleh sub-ekonomi tertentu. Di sini ada Jakarta. Misalnya. di sini ada Jawa Tengah. Jakarta, Jawa Tengah. Di sini ada Jabar. Di sini ada Jatim. Dan provinsi yang lainnya, misalnya di Indonesia dan juga di Jawa. Nah, masing-masing unit ekonomi ini, sub-ekonomi ini, ini mempunyai, masing-masing sub-ekonomi. Sub-ekonomi ini mempunyai karakteristik yang sendiri-sendiri. Yang mirip dengan ekonomi makronya Indonesia. Kalau ada PD Indonesia, ada PDB, berarti di walaian itu ada PDRB. Produk Domestik Regional Bruto. Kalau secara Indonesia ada IHK Nasional, di sini ada IHK Provinsi. Jadi, masing-masing seperti mimik dari perekonomian Indonesia, tetapi dalam lingkup yang kecil. Dan mereka itu ada hubungan hubungan dengan sub-ekonomi yang lain. Misalnya, perekonomian Jawa akan mempengaruhi Jakarta, Jatim akan mempengaruhi Jakarta, atau sebaliknya. Ada hubungan antara satu sub-ekonomi dengan sub-ekonomi lainnya. Nah, analisis ekonomi yang menggambarkan ini, menggambarkan karakteristik atau perekonomian untuk sub-ekonomi tertentu, dan bagaimana hubungannya dengan sub-ekonomi yang lainnya, ini yang kita sebut sebagai ekonomi wilayah. Atau regional economics. Regional economics. Jelas ya, posisi dari ekonomi wilayah itu seperti apa. Nah, misalnya, kemudian saya ambil satu lagi nih. Saya ambil provinsi Jawa Tengah. Oke, semoga ini benar ya betanya ya. Oke, Jawa Tengah. Di sini ada Jakarta. Di sini Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Barat. Oke, nah, di Jawa Tengah ini sendiri, itu ada area yang menarik lagi untuk dianalisis, karena mempunyai karakteristik yang unik. Misalnya di sini nih, ada area. Kemudian di sini juga ada. Misalnya, saya ambil contoh dua ini. Ini adalah Kota Semarang. Dan di sini ada Kota Surakarta. Misalnya. Ada Kota Semarang, Kota Surakarta. Tapi intinya kedua hal ini adalah Kota. Nah, menariknya apa? Menariknya, di dalam kota itu, itu mempunyai karakteristik tertentu juga. Nanti akan kita analisis karakteristik kota itu seperti apa. Dia akan ada masalah tertentu juga. Dia akan ada hubungan dengan dengan daerah lain. Daerah lain ini bisa berupa desa, bisa berupa kota lain. Pokoknya ada hubungannya dengan daerah lain. Dan, satu lagi penekanannya di dalam kota itu adalah penggunaan lahan. Ada penggunaan lahan yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan lahan itu misalnya apa? Misalnya, untuk kantor itu di mana? Kemudian, untuk manufaktur itu di mana? Kemudian, untuk residensial itu di mana? Dan bagaimana hubungan antara harga lahan dengan jarak. Yang nanti akan kita sebut sebagai bitrend curve. Jadi, nanti bitrend curve itu seperti ini. Ini misalnya ada pusat kota. pusat kota ini di sini. Ini adalah harga lahan. Ini ada jarak. Ternyata, semakin menjauhi pusat kota, misalnya, ini harga lahannya semakin kecil. Inilah yang kita sebut nanti sebagai bitrend curve. Bitrend curve untuk kantor seperti apa, manufaktur seperti apa, dan residensial seperti apa. ilmu ekonomi yang mempelajari ini semuanya, mempelajari karakteristik kota, masalah kota, hubungan kota satu dengan kota lain, atau hubungan kota dengan desa, kemudian bagaimana penggunaan lahan di dalam kota. Inilah yang kita sebut sebagai ekonomi perkotaan. atau yang disebut dengan urban economics. Itu hubungannya antara ilmu ekonomi mikro, makro, kemudian ada ilmu ekonomi wilayah, dan sekarang ilmu ekonomi perkotaan. Urut-urutannya atau hubungannya seperti itu. Itu satu hal yang kita bahas. Sekarang kita akan membahas hal yang kedua, tentang kota itu apa. Sebagai pengantar nanti ke pelajaran kita yang lain. Karena kita mempelajari kota nanti selama 100 meter. Kota, apa itu kota? Nah, kota ini bisa kita artikan sebagai area bagaimana kepadatannya itu lebih tinggi. Kepadatannya lebih tinggi dari daerah sekitar. Dari daerah sekitar. kepadatannya lebih tinggi dari daerah sekitar. Nah, kepadatan ini kepadatan apa? Bisa beralih kepadatan populasi atau kepadatan penduduk. Bisa bangunan. Kalau kita bicara bangunan berarti nanti akan ke fasilitas juga. Bangunan atau fasilitasnya itu lebih padat, lebih banyak dibandingkan dengan daerah sekitar. Dan ekonominya itu disokong oleh non-agraris. Bukan pertanian. Bisa industri jasa keuangan dan yang lain. Yang intinya dia didominasi oleh sektor non-agraris. Itulah kota. Nah, dari definisi ini kita bisa menurunkan bagaimana karakteristik dari kota. Bagaimana karakteristik dari kota. Dari definisi ini kita bisa melihat dari sisi ekonomi seperti apa. dari sisi sosial seperti apa. Dari sisi fisik seperti apa. Dari sisi mungkin kita demografi dulu. Demografi seperti apa. Kita bisa mengetahui ciri-ciri dari kota itu dari beberapa aspek ini. Dari sisi demografi ke pendudukan berarti penduduknya lebih padat. Penduduknya padat karakteristik dari kota itu. Penduduk padat. Dari sisi ekonomi berarti dari non-agraris. Dia disokong oleh sektor non-agraris. Bisa industri, bisa jasa, kemudian bisa keuangan, yang lain. Manufaktur. Tapi yang penting non-agraris. Dari sisi sosial ini masyarakatnya adalah heterogen. Kenapa heterogen? Karena sekali lagi nanti kita akan belajar bahwa kota ini sebenarnya adalah pemusatan ekonomi. Pemusatan ekonomi itu mungkin awalnya adalah adanya manufaktur. Masing-masing manufaktur itu berkumpul membentuk kluster yang nanti kita sebut sebagai aglomerasi. Karena berkumpul akan menarik pekerja ke situ, akan menarik orang untuk bertempat tinggal di situ, residensi, residensial juga seperti itu. Kemudian ada kantor juga cenderung untuk mengumpul menjadi satu. Akhirnya karena mengumpul dalam suatu tempat inilah yang menimbulkan kota. Dan sekali lagi menarik banyak pekerja dan masyarakat untuk ke situ. Nah masyarakat yang ke kota, yang mengumpul di kota itu akan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Pendidikan yang berbeda-beda, ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Sehingga di dalam sebuah kota itu lebih heterogen kalau kita bandingkan dengan desa. Di kota itu lebih heterogen daripada dengan desa. Itulah keadaan sosial di perkota. Dari sisi fisik berarti bangunannya itu lebih padat. Bangunan ini berarti man-made atau sesuatu yang dibuat oleh manusia itu lebih padat dibandingkan dengan desa yang masih alamiat. Keadaan alamiat itu lebih banyak dibandingkan dengan kota. Gitu ya. Itu pengantar dari saya untuk mengantarkan apa itu ilmu ekonomi perkotaan. sebenarnya apa yang akan kita pelajari ke satu semester itu lebih ke kota dibandingkan dengan ilmu ekonomi wilayahnya. Kita akan lebih cenderung ke kota. Jadi ilmu ekonomi perkotaan saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan gambaran bagaimana karakteristik kota yang saya maksud di sini. Nah kota yang akan kita bahas nanti itu lebih tepatnya kota secara konseptual bukan kota secara administratif. Kalau kota secara administratif itu kota yang telah ditunjuk oleh pemerintah dipimpin oleh wali kota dan batas-batasnya yang sudah ditentukan dan disebut kota. Kalau di Aceh ada kota Sabang misalnya kalau di Jawa Tengah ada kota Semarang ada kota Surakarta itu sesuatu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah batasnya sudah ditentukan tapi yang akan kita beratir adalah kota secara konsep bagaimana yang kota yang berjudinya padat ekonominya non-taglaris tadi penduduknya heterogen kemudian ceratis juga yang lebih padat semacam itu kota secara konseptual lebih ke situ dibandingkan dengan kota secara administratif. Oke seperti itu ya itu pengantar dari saya sebelum saya tutup kemudian kalian lanjut ke Youtube silahkan kalau ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati